Apkasindo Sarolangun Jambi ancam demo jika PKS tidak terapkan harga TBS sesuai ketentuan. Hingga saat ini, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit, di wilayah Kabupaten Sarolangun, di tingkatan pabrik kelapa sawit PKS, masih di bawah harga Rp2.000 per kilogram. Padahal, pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan harga TBS sawit yang harus dibeli perusahaan dari petani adalah Rp2.016 per kilogram. Terkait masih murahnya harga TBS, dan belum mencapai angka Rp2.000 per kilogramnya, penggurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia, Apkasindo, Sarolangun, mendatangi DPRD Sarolangun guna menyampaikan keluhan petani sawit kepada Ketua DPRD Sarolangun. Dari pantauan media ini di lapangan, para pengurus Apkasindo Sarolangun, diterima langsung oleh Tontawi Jauhari, Ketua DPRD Sarolangun, dan melakukan diskusi secara langsung. Nanti akan kita tindak lanjuti, dan juga kita sampaikan ke Komisi 2 untuk segera mencari solusi agar TBS petani ini, harganya sama dengan yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jambi, kata Tontawi Jauhari, Ketua DPRD Sarolangun. Disampaikannya, saat ini terdengar, pabrik mengambil TBS dari luar Kabupaten Sarolangun, tentu saja hal ini akan mempengaruhi harga TBS petani sawit Sarolangun. PKS harus sadar diri, mereka kalau buat pabriknya di Sarolangun, harus mensejahterakan petani sawit yang berada di sekitarnya, jangan sampai mendahulukan buah dari luar. Ini akan kita tindak lanjuti, ungkapnya. Di tempat yang sama, Ahmad Sobri, Ketua Apkasindo Sarolangun, saat dikonfirmasi mengatakan, jika tidak ada perubahan ke depannya. Dan harga TBS masih tetap saja di bawah Rp2.000 per kilogram, maka pihaknya akan melakukan aksi demo. Kita coba mencari solusi dulu, makanya kita datangi DPRD Sarolangun untuk membantu mencari solusi. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dan harga TBS bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Tapi jika tidak, maka kami akan turun langsung untuk melakukan aksi demo, pungkasnya.